Halo, jumpa lagi dalam acara talkshow Indonesia Sehat spesial bersama Dr. Handrawan Nadesul. Yes, kita jumpa lagi di acara yang sangat saya pribadi sangat menunggu begini ya untuk ketemu dengan orang-orang yang hebat yang salah satunya adalah Dr. Handrawan. Beliau seorang dokter yang sudah sangat senior ya mungkin sudah hampir 50 tahun ya dok. Ya, ya, ya sekitar itu. Sekitar itu ya, 50 tahun dan dengan puluhan buku dan karya yang sudah dihasilkan belum termasuk karya-karya sastra beliau. Jumpai beliau juga di Facebook ya. Dan hari ini spesial kita mau ngomongin, hmm saya tadi udah di brief, kita ngomongin soal mental illness. Saya nggak tahan sebenarnya kalau pengen melontarkan satu kata yang disebut dengan gila. Jadi kalau kita pengen membahas mental illness, gila adalah bagian. Bagian dari mental illness ya. Nah kata-kata ini sangat populer nih dok sekarang. Ya, jadi ya kalau segala sesuatu dimulai dari judul, ini kata-kata gila ini ya bukan hanya sekedar label tetapi ini juga menyangkut perilaku dan juga bagaimana. Saya kok melihat soal gila itu bukan soal negatif semata-mata, bukan soal penyakitnya. Tetapi ada orang-orang yang keluar dari zona nyaman, keluar kreatifitasnya itu dengan seperti katakan, ih gila. Jadi ada lontaran spontan, wah gila banget. Karyanya keren banget. Itu rasanya keluar dari pola-pola pakem yang sudah ada. Sehingga kreatifitas itu lahir dari yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan itu melahirkan menurut saya kegilaan-kegilaan yang brilliant, kegilaan-kegilaan yang genius gitu dok ya. Jadi saya pengen melihat dua sisi ini. Yes, kita ngomongin mental illness sebagai satu edukasi dan supaya masyarakat juga paham. Jangan segala-galanya langsung dikatakan ini kelainan, ini saya kejiwa. Oke dok, mulai dari mental illness. Apa itu dok mental illness? Kita menggolongkan semua masalah kejiwaan yang patuluhis itu sebagai mental illness. Seperti tadi Pak Anton sampaikan, Indonesia nya gangguan mental. Gangguan mental. Jadi secara keseluruhan, apakah itu gila, apakah bukan gila, itu gangguan mental. Yes. Nah, gangguan mental itu dibagi dua ya, yang ringan dan yang berat. Jadi tadi kalau Pak Anton bilang gila, gila, gila itu yang berat. Yang berat. Yang berat. Jadi gangguan jiwa bisa nerotik, bisa psikotik. Itu dua besar aja ya. Dua besar. Nah, tapi dalam masyarakat lebih banyak yang ringan, yang nerotik. Nerotik. Artinya orang itu sadar bahwa dia tidak, sadar dia sakit. Tapi kalau orang gila, tidak sadar dia sakit. Dia sudah dalam dunianya sendiri, itu gila. Nah, itu tadi yang gila tapi masih sadar, itu manifestasinya apa dok? Ya, yang paling banyak itu depresi dan, sorry, kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Anxiety. Anxiety itu. Dua itu yang monopoli, di mana-mana di dunia. Tapi dok, zaman sekarang siapa sih kita yang pernah mengalami kecemasan dok? Ya, apalagi dalam situasi ekonomi yang sudah seperti ini dok. Ya, tentu. Jadi yang saya prihatinkan bahwa Indonesia diprediksi, ada proyeksi ke depan, 20 persen populasi Indonesia berpotensi untuk gangguan mental. Bentar dok. 20 persen. 20 persen ya? Artinya 50 jutaan. 50 juta? Berpotensi. Penduduk Indonesia berpotensi. Gangguan mental. Oke, saya mau menelisik yang 50 juta ini. Kalau di range dari umur, di umur berapa dok yang paling banyak? Semua umur. Semua umur dok, termasuk yang tua-tua juga dok? Tua lebih-lebih. Lebih-lebih? Tua lebih-lebih. Karena gangguan jiwa yang besar itu yang tadi saya sampaikan, depresi dan kecemasan. Jadi orang yang semakin tua itu kemungkinan depresi dan kecemasannya besar. Tapi kalau gangguan jiwa yang berat, yang kita sebut gila, itu komponennya kan banyak. Kalau yang depresi, kecemasan itu lingkungan. Tapi kalau gila itu dari dalam, genetik. Ada genetiknya, ada gangguan hormon, ada gangguan transmitter. Jadi pada otak, Mbak, bagian dalam. Tapi kalau depresi itu seperti ekonomi yang anu ya, depresi. Oke, saya ingin menyuruti soal dorongan ataupun soal latar belakang yang menimbulkan. Ya, jadi kondisi-kondisi depresi ya. Diawali mungkin dari stres, kemudian terus berlanjut dengan tekanan kehidupan yang semakin berat. Ini kan berlaku pada segala usia, golongan. Betul. Gitu ya. Mulai katakanlah dari remaja ya, yang kita terkenal sekali dengan istilah bullying. Itu juga kok rasanya aneh sekali ya, dengan perilaku-perilaku anak sekolah yang sekarang beda banget dengan angkatan saya dulu misalkan. Yang dulu itu dengan guru itu sangat respect, sangat hormat. Tapi sekarang kok seperti, wah udah tidak ada batasan sama sekali. Tapi demikian juga perlakuan mereka antar siswa dan antar teman. Itu bisa sangat aneh dan menimbulkan beberapa kasus gitu loh. Iya. Jadi kita harus pisahkan seperti yang Pak Anton ungkapkan, itu bukan bagian dari nerotik. Bukan bagian dari nerotik. Tapi gangguan perkembangan kejiwaan. Gangguan perkembangan kejiwaan. Nah, itu bagian psikolog. Bagian psikolog. Nah, kalau tadi saya bicarakan bagian dari psikiater. Psikiater. Itu bedanya, psikolog dengan psikiater. Nah, anak-anak kenakalan remaja, kriminalitas, kekerasan seksual, penyimpangan seksual, itu gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan? Karena orang tua salah membesarkan anak. Ini yang sebetulnya saya prihatin juga. Maka itu tawuran, kekerasan seks, penyimpangan seks, kriminalitas, kekerasan misalnya sadis. Itu kan gangguan perkembangan. Termasuk LGBT? Itu enggak. Itu lain lagi. Itu bawaan. Itu genetik. Tapi ini gangguan perkembangannya ya seperti itu. Kalau anak dari kecil ditempeleng, orang tua menempeleng, besarnya dia menempeleng. Jadi salah didik, salah membesarkan. Nah, itu pentingnya ibu, orang tua, bagaimana membesarkan anak terutama 5 tahun pertama. Kalau anak mengompol di hukum, dia akan menyimpang seksnya. Jadi penyimpangan seks terjadi sejak awal, usia-usia awal. Kalau dia di perlakuan kasar, keras, dia akan kasar, keras. Nah, didikan-didikan begitu, apakah itu juga timbul karena sebelumnya orang tua tersebut juga mewarisi pendidikan seperti itu atau timbul dari kebudayaan kita yang sekarang yang sudah berubah? Dengan nilai-nilai yang sudah berubah? Tidak. Itu karena ignoransi. Ibu tidak tahu secara saintifik, secara benar, secara sehat, bagaimana membesarkan anak. Karena ibu-ibu yang berpendidikan tahu caranya. Jadi level menengah atas Indonesia itu saya kira tahu bagaimana membesarkan anak dengan benar. Lebih banyak memuji daripada mencelak misalnya. Nah, anak Indonesia pendidikannya kan dicelak terus. Sehingga dia jadi minder. Tidak percaya diri. Misalnya antara lain. Seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, ya masih ada saya dapati orang tua masih memukul, menempeleng, mencubit, menjewer. Termasuk guru. Guru juga kan menghukum anak dengan cara kekerasan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi gangguan perkembangan kejiwaan anak terganggu karena dia salah didik. Jadi saya harus sampaikan bahwa ini kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua. Akibat kenakalan orang tua. Akibat kenakalan orang tua sehingga menghasilkan anak yang seperti ini. Jadi kalau Pak Anton tadi tanya, apakah ada bibit dari dalam? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Anak ini lahir dengan kertas putih. Kertas putih. Ya. Orang tua yang mengisi warnanya apa, bentuknya apa, itu dari pendidikan, dari asuhan, dari budi pekerti. Yes, yes, yes. Saya kira itu. Oke. Nah, sekarang bergeser dok. Ada golongan orang tua. Yang mengalami ini, neurotik ini. Ya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini jadi neurotik ini lebih besar pengaruh lingkungan. Dari orang tua ini? Semua orang sebetulnya, semua orang. Jadi kalau lingkungan ekonomi, ada wabah. Kayak COVID kemarin itu yang depresi banyak sekali. Nah, kenapa ada orang yang depresi, ada orang yang tidak. Kenapa ada orang yang cemas, anxiety, ada yang tidak. Ini tergantung dari ketahanan jiwa. Iya, iya, iya. Nah, maka puskesmas dari zaman dulu, itu harus ada bagian counseling, bagaimana meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat. Seperti juga vaksin. Iya. Vaksin itu untuk badan, orang dikuatkan supaya badannya bisa menawan penyakit. Iya. Jiwa, ketahanannya ditingkatkan. Dengan cara? Dengan cara pendidikan. Pendidikan. Pengasuhan. Pengasuhan. Nah, artinya dia tidak boleh dimanjak. Saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu dengan Pak Anton juga. Jadi kalau anak tidak pernah merasakan kecewa, tidak merasakan sedih, tidak merasakan putus asa, karena apa? Hidupnya mulus. Anak generasi XYZ itu seperti itu. Kebanyakan. Tapi anak yang sukses itu, yang ketahanan jiwanya sudah digembleng, karena keadaan maupun karena orang tuanya tahu bagaimana sehat membesarkan anak, anak itu akan lolos. Artinya dia sudah biasa sedih, karena tidak setiap yang dia minta dikalbukulkan. Aduh sedih aku. Setiap ada apa, enak. Oh iya. Makan harus cuci piring sendiri, tapi kalau dia mulus, dia ditinggal pacar, langsung down. Karena tidak pernah mengalami putus asa seperti apa. Rapot jelek, tidak naik kelas, langsung anxiety, langsung depresi, bunuh diri. Maka di Jepang, anak-anak muda itu banyak berdiri, karena faktornya utamanya awalnya, dia tidak siap. Iya. Nah, anak menjadi siap secara kejiwaan kalau dia pandai beradaptasi, adjustment. Adjustment. Jadi hidup dengan siapapun, dia bisa sesuaikan. Tapi anak yang dibesarkan dengan terlalu mulus, dia tidak bisa menyesuaikan dengan kesusahan. Kalau dia menghadapi kesusahan dari lingkungan, dia akan down, tidak siap. Oke. Nah, kemarin saya membaca satu artikel ya di Kompas.com kemarin ya. Jadi ini perilaku yang terjadi di negara Korea Selatan. Oke. Itu satu negara yang sudah sangat maju, dengan income pendapatan kapita yang juga sangat tinggi. Tetapi di sana juga banyak sekali golongan anak mudanya yang mengalami depresi. Sehingga mengurung diri. Dan mengurung dirinya ekstrim sekali, sampai benar-benar memutus isolasi dari dunia luar, dan juga memutus sosialisasi dengan masyarakat, lingkungan sekitarnya. Sehingga benar-benar terjadi banyak sekali akumulasi kasus-kasusnya, dan itu sudah mulai menimbulkan satu bentuk action dari pemerintahan setempat, untuk menimbulkan satu lembaga untuk counseling, seperti itu dok. Nah, itu contoh-contoh yang, bah itu negara yang sudah maju. Betul. Katakanlah pendidikan juga sudah meninggal. Lah, di Indonesia dok, saya kok melihat hal-hal seperti ini kok belum ada satu wadah yang mewadahi, ataupun yang bisa menerima, ataupun masyarakat mungkin belum tahu bagaimana caranya mengatasi ini, ataupun kemana dia harus mengadu, ataupun membuat dirinya menjadi lebih baik dengan satu keadaan yang tidak enak ini. Iya, dulu sih sebetulnya saya pernah mendengar ada biro jasa yang menampung orang pengen curhat. Jadi depresi itu dimulai dengan orang sedih terus. Sedih oleh sesuatu yang tidak jelas, dia perlu cerita sama orang. Nah, kehidupan metropolitan kan kesempatan untuk ngomong, untuk curhat, itu kan tidak. Karena masing-masing egois. Indonesia beruntung, kalau di daerah mungkin masih bisa curhat. Tapi di kota besar seperti di Korea, kalau dia punya kesedihan, dia simpan sendiri. Nah, semakin simpan sendiri, terjadi depresi. Jadi depresi terjadi itu karena kesedihan yang berkepanjangan, tidak ada solusi. Nah, dia merasa, siapa yang tolong saya? Jadi lonely, itu makanya di dunia sekarang loneliness industrial itu maju. Kan, industri untuk orang-orang yang kesepian, itu maju. Karena perlu, antara lain jasa yang mau mendengarkan. Dia cuma mendengarkan. Dia telepon, dengarkan ya saya. Kalau sudah dengarkan, dia curhat dan dia muntahkan semua. Itu yang disebut dalam jiwa katarsis. Katarsis ya, jadi mengeluarkan sampah-sampah. Plong. Nah, dengan plong itu mungkin tidak jadi sakit. Oke dok, jadi ini pembahasannya sudah masuk kepada cara ataupun kita menggambarkan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita dan juga dengan contoh dari negara lain. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas. Daun kelor, rimpang temulawat, bunga rosela, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 mili air putih. M-King Rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, ya. Kita persingkat saja message-nya, pesan-pesannya karena masih banyak yang mau kita bicarakan. Dok, kembali lagi dok. Jadi kalau kita tadi sudah membicarakan soal mental illness ini dok, jadi bagaimana untuk supaya kita ini tahu ya dengan kondisi kejiwaan kita yang kita alami setiap hari apalagi di metropolitan seperti ini dok. Jadi supaya kita kenal dulu nih. Kalau kita kenal dan kita bisa mendetect dan kita punya sense aduh kok rasanya saya udah mulai mengalami tekanan, itu bagaimana dok? Ya, sekali lagi bahwa mestinya ada kemelekatan ya. Kalau kita dalam keluarga itu ada kemelekatan. Jadi anak dengan orang tua, ibu, ayah. Jadi kalau ada kemelekatan, itu kan bisa cerita. Yang jadi masalah adalah semua sibuk. Bapak sibuk, ibu sibuk, anak sibuk sendiri. Nah begitu dia menghadapi satu keadaan, nah tadi saya sampaikan bahwa neurotik itu lebih karena faktor luar. Dia ditinggal pacar, dia tidak kesampean, sekolahnya tidak ranking, itu kan banyak. Nah kalau itu terus menggerogoti berlama-lama dia depresi. Gejala awal, tadi Pak Anton sudah sampaikan, withdrawal, dia menarik diri, tidak mau ketemu orang. Karena dia malu dengan kondisi dia. Malu karena dia tidak berhasil, malu karena ditinggal pacar, withdrawal. Kalau kondisi withdrawal dibiarkan, sebetulnya ini aware. Buat siapapun yang tahu anak ini, atau orang ini, aware. Ini dia sedang mulai depresi. Jangan dibiarkan. Langsung konsultasi. Nah itu bisa dengan obat, bisa dengan psikoterapi. Nah yang salah, karena masyarakat tidak aware, karena tidak tahu, ignoransi, tidak tahu, oh ini sakit jiwa atau bukan, ini gangguan mental atau bukan, tidak tahu. Jadi itu pembiaran, seolah-olah. Karena pembiaran sudah terlanjur, jadi korban. Nah kalau sudah pada tingkatan psiko dan psikis, dan sudah menyangkut, atau terkait lagi dengan kondisi badan, yang mengalami, katakanlah sudah berat, sehingga dikatakan sebagai gila, itu bagaimana cara pengobatannya dok? Iya, jadi tadi saya sampaikan, yang kita bicarakan tadi, nerotik. Itu gangguan mental ringan. Jadi artinya dia sadar kalau dia sakit. Dia sadar kalau dia sedih. Dia sadar dia cemas. Tapi kalau gila, itu gangguan yang berat. Itu dunia yang lain. Dunia yang lain. Nah artinya juga dimulai dengan yang aneh-aneh. Jadi persepsi dia aneh. Jadi persepsi aneh-aneh, tidak ada bunyi, tidak ada suara, tidak ada yang mengancam, dia mendengar. Dalam pikirannya? Dalam pikiran dia. Ada orang mau bunuh saya. Awas ya. Kamu saya bunuh. Itu dengar. Halusinasi itu. Jadi dia takut. Takut. Tidak ada itu. Tapi persepsi dia, yang keliru, distorsi. Padahal kalau secara, lagi viral-viral aja, ini malah jadi satu ilmu dok. Kebanyakan dukun-dukun kan mempraktekan ini dok. Itu halusinasi. Halusinasi. Iya. Dia merasa mendapat wangsit bahwa, Anda harus melakukan ritual ini dan itu gitu. Anda harus mempersiapkan ini. Ini saya sudah menerima satu pesan. Ah iya. Dari roh-roh leluhur, ataupun dari ilmu yang saya miliki, bahwa Anda harus melakukan ritual ini dan itu. Itu bagaimana dok? Kalau itu bukannya halusinasi. Bukan. Dia memang mengada-ada. Mengada-ada aja itu dok ya. Mengada-ada. Tapi kalau yang betul sakit sih, memang betul dia dengar situ. Namanya halusinasi pendengaran. Iya. Ada halusinasi juga penglihatan. Itu ada orang besar, bawa pisau, membunuh saya. Selalu terlihat. Dan dia tidak bisa mengelak itu. Jadi ketakutan terus. Karena halusinasi. Walaupun yang secara dilihat secara... Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi misalnya orang atau dokter yang, kamu lihat apa? Itu loh. Itu besar sekali. Dia bawa pisau. Nah itu distorsi dari persepsi. Distorsi dari persepsi ya. Persepsi dia keliru. Iya, iya, iya. Dan itu penyebabnya apakah ada satu trauma atau... Nah iya, kalau kita bicara soal gila, itu kan tergolong gila. Psikotik. Psikotik. Kalau gila, itu penyebabnya macam-macam. Otaknya memang ada masalah. Oh pertama memang ada gangguan. Jadi biologis di otak. Biologis di otaknya yang tidak sama dengan... Termasuk genetik. Genetik. Jadi kalau nerotik itu lebih banyak faktor luar, ini memang dibawanya sudah begitu. Jadi faktor keturunan. Bisa diobatin nggak dok? Nah ada obat. Ada obat. Nah kalau itu. Jadi obat-obatan antipsikotik. Antipsikotik. Pertama biasanya dengan psikoterapi. Jadi diwawancara, diomongkan, dikasih nasihat. Iya. Kan psikoterapi. Jadi kognitif terapi. Nah itu psikiater bagiannya. Tapi tidak begitu mudah. Perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya. Kalau sudah seperti itu, apakah harus menjalani semacam terapi obat-obatan? Iya. Jadi harus dua. Psikoterapi dengan obat. Dengan obat. Iya. Jadi tanpa obat. Itu gejalanya akan tetap. Nah obat ini golongannya apa? Antipsikotik. Antipsikotik. Itu bekerja di sastim syarab. Di otak. Di otak langsung. Karena memang ada gangguan di otak. Neurotransmitter. Jadi kita tahu otak itu bekerja karena listrik-listrik itu dihari kan secara kimia. Ada ratusan neurotransmitter. Jadi ada sesuatu sirkuit yang ngaco. Oh. Sehingga persepsinya ngaco. Oh. Orientasinya ngaco. Orientasi waktu aja ngaco. Ini malam ya padahal siang. Wah. Nah disorientasi. Disorientasi. Nah ada lagi distorsi dari pikiran. Pikiran. Pikiran itu waham. Jadi pikiran yang terdistorsi kita sebut waham. Pikiran yang terdistorsi disebut waham. Saya merasa saya raja. Uh. Saya merasa hamengku bono. Hmm. Dia yakin. Hmm. Jadi itu megalomonia. Jadi wah saya orang hewan. Ada yang merasa sebagai orang kecil. Hmm. Nah itu waham. Hmm. Yang tidak objektif menilai diri sendiri ya waham. Oke. Ini ada lagi dok yang mengatakan bahwa dengan istilah bipolar. Ya. Itu apa lagi dok? Kalau bipolar itu masuk yang ringan. Oh masuk yang ringan. Ya. Bukan masuk ke jala yang berat ya. Bukan. Bukan ya. Bipolar itu neurotik juga. Neurotik juga. Jadi itu gangguan mood. Hmm. Hmm. Ya. Jadi kadang dia senang manik. Kadang dia sedih depres. Hmm. Jadi disebut manik depresi. Oh. Orang yang sama bisa mengalami dua. Di saat yang sama? Oh tidak. Oh saat yang berbeda-beda. Kadang-kadang dia lagi riam gembira. Ketawa-ketawa. Terus? Saat yang lain dia bersedih. Manik depresi. Itu bipolar? Bipolar. Oh. Bipolar itu ya seperti itu. Oh. Nah itu juga sebetulnya sekarang dilihat karena memang ada masalah kimia otak. Hmm. Jadi obat-obatan yang menstabilkan mood. Iya. Moodnya distabilkan. Oke. Dok. Kalau kita lihat bertambah dan tadi dokter mengatakan secara data 20% potensi. Berpotensi. Berpotensi. Iya. Menyebabkan timbulnya. Gangguan. Gangguan kejiwaan mental illness dari neurotik dan juga gangguan kejiwaan berat. Iya. Gitu. Padahal dulu-dulunya kok rasanya kita jarang mendapati sebutan gila-gila seperti itu. Apalagi sampai neurotik. Kalau, kalau, eh. Sampai gangguan kejiwaan yang berat. Kalau neurotik itu sepanjang zaman lah. Mungkin dari dulu pun orang selalu punya masalah. Dan tapi punya cara juga. Tapi kok dulu rasanya tidak sampai ke kasus yang aneh-aneh atau dengan perilaku yang sangat aneh gitu lah. Apakah ini juga ada kaitannya dengan perkembangan zaman? Artinya dulu itu jauh lebih simple, lebih sederhana hidupnya. Dan juga mungkin dengan pola makan seperti itu dok? Tidak. Tidak. Jadi sebetulnya sekarang mengapa lebih banyak? Karena memang stressornya lebih besar. Jadi orang menjadi bermasalah jiwanya karena stressor. Stressor itu ada empat. Tekanan. Tekanan. Orang kerja ditekan soal atasan. Atasan. Jadi ya pokoknya ditekan, merasa dia ditekan. Iya. Kedua, frustrasi. Jadi orang yang hidupnya ekspektasinya terlalu muluk, tidak sesuai dengan kapasitas, selalu frustrasi. Menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Nah dia dalam pikiran dia terus begitu. Sehingga dia frustrasi. Yang ketiga dok? Ketiga itu krisis. Krisis. Iya. Nah krisis kan setiap orang tidak bisa menduga. Tidak bisa menduga kapan itu akan terjadi, tapi orang tidak siap. Oke. Ya seperti pandemi itu kan. Iya. Kita berjamaah, merasakan bersama. Iya. Jadi kita tidak menduga-duga, tapi kenapa tidak semua orang yang menghadapi pandemi bermasalah. Iya. Karena ketahanan jiwa. Jadi balik lagi. Jadi ada orang yang ketahanan jiwanya rapuh. Sedikit saja stressor, dia sudah jatuh stress. Tapi orang punya ketahanan jiwanya hebat, seberapa besarpun stressor, dia tidak jatuh stress. Iya. Nah ini penting dok. Jadi stressor dalam hidup pasti ada. Iya. Jadi saya mau sampaikan, bohong kalau orang hidup sekaya apapun, sehebat apapun tanpa stressor. Pasti semua. Anak sekolah, kalau sekolah ini strength, misalnya maaf saya sekolah katolik gitu, itu begitu sampai depan sekolah aja udah muntah. Itu stress. Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan kekerasan disiplin sekolah misalnya. Harus bikin PR, PR harus selesai, tapi dia belum selesai, stress. Karena dia bakal dihukum. Begitu sampai pintu sekolah, dia muntah. Itu manifestasi dari, orang tua mesti tahu, ini anak sudah stress. Karena susah menduga gitu. Maka kan ada orang, saya punya pasien dulu lagi di kejiwaan, wanita, single, kerja di lingkungan semua laki-laki. Dia merasa, dia merasa semua tertarik sama dia. Karena dia satu-satunya. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena setelah dia menghadapi realita, oh enggak ada satupun yang tertarik sama dia. Nah, menghadapi ini, dia tidak siap, gila. Karena dia sudah ada bibit di otaknya. Nah, itu yang si Sofrenia simplex. Saya belum sampaikan bahwa gila ada empat macem. Jadi simplex ya. Ada paranoid, ada empat macem lah. Dan itu beda-beda. Ada yang orang gini aja. Ada yang agresif, mukul orang. Nah, yang simplex juga diem. Dia berdoa. Dia nyebut-nyebut siapa, dama-dama, apalah. Jadi beda-beda. Apakah dengan cara spiritual itu adalah kebanyakan orang selalu coba dekatkan diri Anda kepada Tuhan. Apakah itu yang berlaku secara umum atau itu bagian dari integrasi dari berbagai macam metode yang harus dilakukan? Saya kehilangan kuncinya healing. Healing. Jadi untuk nerotik, karena stressor begitu banyak, orang healing. Semua dikendorkan. Badan semua dikendorkan, otot-otot tegang. Karena orang dalam keadaan stres, otot itu tegang. Tangan itu mengepal, seperti mau berantem. Karena dia merasa ada yang mengancam dia. Nah, itu semua dikendorkan. Kan kalau orang lagi stres itu capek. Adrenalinnya meningkat. Tegup jantung bertambah. Keringat banyak. Mata melotot. Nah, itu capeknya. Jadi dulu kan kalau manusia purba atau manusia dulu mengalami stress itu kan berkaitan dengan situasi alam ya. Yang mengancam dirinya ya. Dia harus berburu, dia harus melakukan sesuatu untuk bisa survive. Nah, sekarang ini kan tadi dengan stress yang tersamarkan. Tidak jelas. Tidak jelas gitu loh. Tapi dia mengalami satu masalah dengan pekerjaannya atau dengan situasi kehidupannya. Sehingga dia mengalami situasi seperti itu. Sehingga yang secara akumulasi, lama-kelamaan itu membuat pesikis ataupun tubuhnya itu menjadi bermasalah. Ya, beda. Jadi kalau orang dulu, orang hidup di hutan, berburu, itu adrenalinnya naik karena memang ancamannya ancaman itu. Buas. Buas. Binatang buas. Kalau sekarang kan ancamannya lain. Ancamannya lain. Jadi yang saya bilang itu tekanan, frustrasi, konflik, krisis. Itu stressornya. Dan itu dalam lingkungan kerja, di rumah tangga, istri dengan suami, suami merasa frustrasi karena istrinya. Ya seperti itulah. Jadi kuncinya, hidup tidak mungkin tanpa stressor. Jadi dikuatkan ketahanan jiwanya. Nah, orang yang sudah terlambat meningkatkan kekuatan jiwanya, ya healing itu. Healing. Nah ini penting nih, healing. Yes. Jadi apakah ada pengaruhnya dok dengan perilaku pola makan juga nih? Ya misalkan dari orang yang bermakan sembarangan dengan kandungan gula. Gula kan katanya di tengah rai, itu yang membuat mood bosternya itu jelek sekali. Orang banyak makan gula, apa ya golongan sukrosa, gula pasir seperti itu, itu membuat juga sebagian anak-anak Indonesia yang menyukai permen-permen begitu itu juga menyebabkan juga terganggunya mood mereka. Sehingga juga membentuk karakter mereka juga jadi gampang, impulsif untuk mendorong terjadinya sesuatu yang menyebabkan perilaku yang tidak sehat. Saya kira tidak. Tidak. Jadi jenis-jenis makanan itu bukan penyebab, bukan kausa, tapi memperberat. Karena dalam kondisi lagi sedih, ada jenis makanan, jangan dimakan. Karena itu memperberat, tapi bukan penyebab. Bukan penyebab ya? Bukan penyebab. Oke. Ya, saya kira itu. Oke, ini kita tidak terasa dok ngomongin soal mental illness ini rasanya memang tidak cukup nih. Ya. Kita akan sambung lagi topik kita nih dok. Sebelum kita tutup dok, kira-kira apa pesan ataupun kesimpulan sementara dok dari perbincangan kita? Ya, jadi bagi orang tua, hisusnya ibu harus lebih mengerti ya. Bahwa membesarkan anak itu tidak bisa mengandalkan alam saja. Tidak bisa mengandalkan naluri saja. Naluri itu nature, nature ya. Tapi juga nurture, bagaimana teknik sehat membesarkan anak. Dan itu ada bukunya, ada ceritanya. Betul. Tapi masalahnya kan di Indonesia tidak semua ibu sekolah. Yes. Oke, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di akhir. Dan saya ingin mengutip satu istilah atau satu pepatah. Pelaut yang unggul atau pelaut yang handal tidak dihasilkan dari nakoda yang di mana menjalani. Tenang. Tenang. Laut yang tenang. Jalan laut yang tenang. Tetapi itu dihasilkan dari. Samudera. Iya, dari lautan samudera yang disitulah akan terbentuk mental-mental pelaut yang tangguh. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Walaupun dalam badai gelora kehidupan yang dasyat, kita tetap bisa melakukan healing. Sampai jumpa di episode berikutnya, part 2, mental illness. Sampai jumpa di episode berikutnya, part 2, mental illness. Sampai jumpa di episode berikutnya.